Di Bulina Mati, sekarang saya akan izin untuk share screen Oke, jadi semoga sudah bisa Ya, mungkin waktu saya sekitar 30 menit gitu ya 30-40 menit sampai jam 9 kurang 1.04 Lalu kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti di akhir Baik, ini ada begitu banyak slide Saya tidak tahu apakah bisa semua saya bahas Tapi saya akan menjelaskan beberapa slide yang penting tentunya Dan ini berbicara tentang benang merah kitab-kitab kebijaksanaan perjanjian lama Jadi kita akan melihat secara keseluruhan, secara ringkas Apa yang menjadi inti dari kitab-kitab kebijaksanaan perjanjian lama Baik, saya langsung saja Yang pertama kita akan berbicara secara umum tentang kebijaksanaan itu sendiri Jadi ini mukaddimah pengantar yang pertama Nah, kata dasar kebijaksanaan dalam bahasa Ibrani Itu kalau kita melihat huruf-huruf dasarnya Atau kata dasarnya itu hokmah Terdiri dari tiga huruf konsonan sebetulnya H, K, M Dalam bahasa Ibrani itu biasanya Apalagi yang sekarang Ibrani modern Tidak memberikan huruf-huruf vokal Nah, tapi nanti sekitar abad 10 Masehi Mereka mulai menuliskan huruf-huruf vokalnya Lalu kita bisa membacanya Kalau orang Ibrani, orang Yahudi langsung bisa tahu ini dibaca apa Misalkan kalau kita menulis MKN Itu kapan menjadi makan, kapan menjadi makin Makin, nggak tahu Makin, oh makin baik Atau makan, makan yang banyak Kapan MKN menjadi makan dan makin kita tahu persis Kita tahu konteksnya Kurang lebih sama dengan bahasa Ibrani Biasanya hanya terdiri dari Tiga huruf konsonan H, K, M, hokmah Nah, jejak hokmah ini dalam bahasa Indonesia Dapat kita temukan dalam kata-kata berikut Hakim, hukum, hikmat, hikmah Itu kurang lebih kata dasarnya sama H, M, hokmah Kebijaksanaan Jadi, seorang hakim Nah, sebetulnya ini dari bahasa-bahasa Semit Termasuk bahasa Arab Yang kita serap dalam bahasa Indonesia Itu diharapkan menjadi seorang hakim yang bijaksana Karena memang kata hakim itu berasal dari hokmah Kebijaksanaan Hukum juga sama Semoga hukum yang dibuat oleh manusia Oleh para pejabat itu Membawa kebijaksanaan bagi banyak orang Karena maksud ketika kita mengatakan Saya mendapatkan hikmat atau hikmah dari peristiwa itu Maksudnya apa ya? Saya mendapatkan kebijaksanaan Saya belajar sesuatu dari peristiwa itu Jadi semuanya kata-kata ini sebetulnya Berasal dari kata yang sama Yaitu kebijaksanaan, hukmah Kurang lebih dalam bahasa Indonesia itu Kita masih menyerap kata-kata ini Secara tidak langsung Kita bisa menemukan dalam beberapa kata Jadi hukmah kebijaksanaan itu memang Betul-betul diharapkan ada dalam hidup manusia Kalau dalam bahasa kita Ya dalam diri seorang hakim, hukum Dan juga hikmat atau hikmah Allah itu sendiri Jadi kebijaksanaan itu punya ruang Atau punya aspek yang begitu luas Kalau kita bisa melihat Bahwa dalam hidup ini kita membutuhkan Sebuah kebijaksanaan Nah, pendekatan kebijaksanaan Ini pendekatannya itu langsung Melihat, belajar dari realitas Realitas hidup sehari-hari Jadi lebih bersifat eksperensial Atau pengalaman Dengan disertai observasi pengamatan Jadi kebijaksanaan itu tidak berasal Atau dilahirkan dari sebuah teori belakang Enggak Kebijaksanaan itu justru Belajar dari pengalaman sehari-hari Pengalaman hidup sehari-hari Baik itu pengalaman yang baik Pengalaman yang buruk Jatuh, bangun, semua Menjadi dasar dari lahirnya sebuah kebijaksanaan Yang menarik berarti apa? Kitab-kitab kebijaksanaan Selalu berasal dari pengalaman hidup manusia Dari sana saya juga sangat suka Berbicara tentang kitab kebijaksanaan Nah, ini yang membedakan Dan sangat beda Jadi sangat khas Beda dengan buku-buku Torah Atau kitab-kitab Taurat Mengapa? Karena kitab Torah Atau Taurat itu Hukum itu Merupakan perintah Biasanya mengatakan Jangan begini, jangan begitu Harus begini, harus begitu Dan juga bukan bahasa nabi Beginilah firman Tuhan Yang seringkali kedua-duanya itu Berasal dari Tuhan sendiri Dari atas turun ke bawah Seorang nabi mengatakan Oh, aku mendengar suara Tuhan Yang bersabda mengatakan Atau Musa Dalam kitab-kitab Tauratnya Tauratnya Oh, Allah mengatakan begini Allah mengatakan begitu Tidak boleh begini Tidak boleh begitu Nah, ini berasal dari atas Nah, kebijaksanaan tidak Kebijaksanaan berasal dari bawah Dari pengalaman hidup manusia Saya suka sekali dengan kebijaksanaan Karena seringkali berbicara tentang Hal-hal konkret sehari-hari Ya, bukan berarti Torah atau Taurat Atau kitab para nabi itu Nilainya lebih rendah Tidak Bahkan Taurat itu lebih tinggi Paling tinggi bahkan Dalam perjanjian lama Kalau kita ingin membuat level-level gitu ya Yang dipegang utama Taurat Taurat Bukan untuk itu Saya mengatakan bahwa Mana yang lebih penting Mana yang tidak penting Tapi menurut saya secara pribadi Kitab kebijaksanaan itu Bisa dipelajari oleh siapapun Bahkan setiap orang yang punya pengalaman Itu bisa mendapatkan kebijaksanaan Jadi dasarnya hanya satu Ibu Bapak Kitab kebijaksanaan itu apa? Hidup manusia Pengalaman hidup manusia Nah Tapi tidak hanya pengalaman begitu saja Kalau pengalaman itu tidak direfleksikan Tidak didalami Maka tidak ada kebijaksanaan Kebijaksanaan hidup itu Berasal dari pengalaman yang direfleksikan Jadi kalau dalam filsuf Yunani Dulu mengatakan Kalau tidak salah Aristoteles Saya lupa ini sekarang Dia mengatakan hidup yang tidak didalami Hidup yang tidak direfleksikan Bukanlah hidup yang layak untuk dihidupi Tapi itu sebetulnya betul Kitab-kitab kebijaksanaan Bahkan ratusan tahun sebelum itu Sudah menyadari Hidup manusia perlu untuk direfleksikan Perlu untuk dipelajari Agar kita mendapatkan hikmahnya Hikmatnya Kita bahkan tahu Oh hukum-hukum kehidupan itu seperti apa Lalu kita menjadi hakimnya Atas hidup kita sendiri Yang menentukan Oh mana yang baik Mana yang jahat Mana yang harus Ditinggalkan Atau mana yang harus dilakukan Akhirnya kita belajar sesuatu Itulah kebijaksanaan Jadi buat saya kebijaksanaan itu Sesuatu yang si Yil sehari-hari Kita temui Dalam kehidupan kita Dan kita belajar dari sana Nah ini pengantar singkat yang pertama Pengantar singkat yang kedua Saya akan berbicara tentang dosa Mengapa dosa penting Dipelajari Untuk memahami kebijaksanaan Karena dari sanalah Orang akan menemukan kebijaksanaan Tidak hanya yang positif Tapi saya ingin melihat bahwa dalam Situasi yang negatif Kita bisa belajar sesuatu Dan biasanya orang memang Pada dasarnya itu Belajar dari kejatuhan Belajar dari dosa Nah kita akan melihat Sebetulnya apa Makna atau yang dipahami Orang-orang perjanjian lama Mengenai dosa secara umum Nah seringkali dosa itu Dikaitkan dengan penderitaan Jadi penderitaan itu Merupakan akibat dosa Contoh sederhana Dalam kitab perjadian Manusia melanggar Perintah Allah Karena itu mereka Diusir dari tamat Eden Manusia akhirnya dapat Hukuman penderitaan Kalau yang perempuan Akan merasakan sakit Saat mengandung dan melahirkan Yang laki-laki sakitnya itu Penderitaannya harus Bekerja keras Mencari rezeki kehidupan Nah ini yang ditulis Dalam kejadian Ini contoh sederhana saja Bahwa ketika kita berdosa Kita harus menanggung Penderitaan Jika manusia sebetulnya Tidak berdosa Sebetulnya pada waktu itu Adam dan Nawa Mereka tidak akan menderita Jadi ini gambaran umum Keyakinan umum Orang benar itu Pasti akan hidup bahagia Lalu orang yang fasik Yang jahat Akan hidup sengsara Lalu nanti Kita percaya pada waktunya Allah akan mengganjar Orang benar Menghukum orang fasik Orang yang jahat Jadi keyakinan umum Yang sangat Primitif Tanda kutip Primitif dalam arti apa Yang paling awal dulu Itu sederhana Kalau kita menjadi orang Yang baik Kita bahagia Kalau kita jahat Kita sengsara Sesederhana itu Nah Maka disini ada Dasar keyakinan mereka Bahwa Keyakinan akan Keadilan Allah Dan paham Pembalasan di bumi Maksudnya apa Nanti akan terangkan Itu berkaitan dengan Pandangan Atau mindset Allah akan Mengganjar yang baik Menghukum yang jahat Nanti Dikaitkan dengan Bencana Penyakit Penderitaan Segala konsekuensi ini Adalah hukum Atas dosa Jadi maksudnya apa Kalau kita berdosa Maka kita akan mendapatkan Bencana Penyakit Penderitaan Itu pandangan yang Sangat sederhana Yang paling umum Pada waktu itu Yang sangat primitif Tanda kutip Yang dipahami manusia Bahwa Allah Akan membalas Perbuatan manusia Di bumi ini Saat ini juga Kalau kamu berdosa sekarang Kamu akan Menderita sekarang Jadi Pandangannya Sangat sederhana Ini awal mula Dan dikaitkan dengan Dosa Penderitaan Dan dosa Jadi dosa itu Dilihat sebagai Tindakan Atau perbuatan Yang mengganggu Menghalangi Merusak Relasi antara manusia Dengan Allah Kalau kita pakai Bahasa Ibrani Hatta Itu berarti apa Tindakan yang Meleset Tidak mengenai sasaran Jadi Karena tindakan itu Meleset dari tujuannya Menyebabkan Rusaknya relasi Antara manusia Dengan Allah Ya contoh sederhana Ketika seorang pelajar Saya menjadi dosen Ada mahasiswa Tidak masuk ke kelas saya Dia mengatakan Saya sakit Tapi sebetulnya Dia tidak sakit Misalkan Dia main ke tempat lain Atau jalan-jalan ke mal Sebetulnya Kalau dalam bahasa Agama Religius Yang sekarang kita bahas Ya mahasiswa ini Sebetulnya melakukan dosa Kok bisa Sederhana Tugasnya adalah Datang ke kampus Eh tapi ternyata Tidak sampai di kampus Meleset tujuannya Bukan ke kampus Tapi ke mal Misalkan Gitu ya Nah ini yang Merusak relasi Ya tidak hanya Manusia dengan Allah Tapi manusia Dengan manusianya Manusia yang lain Mahasiswa dan dosennya Akhirnya relasinya Saling tidak percaya Antara yang satu Dengan yang lain Bisa terjadi Jadi yang pertama tadi Kita belajar tentang Apa Kata yang dipakai Hukmah Kebijaksanaan Lalu kita belajar Dari sana bahwa Kebijaksanaan berasal Dari kehidupan kita Sehari-hari Lalu yang ketiga Kita juga Berbicara tentang dosa Karena dari dosa itulah Kita bisa belajar sesuatu Nah Lalu apa Yang dipahami Orang-orang pada Waktu itu Dosa itu sederhana Kalau kamu berbuat baik Kamu dapat hadiah Gitu ya Dapat berkat Kalau kamu berbuat jahat Kamu akan mendapatkan Penderitaan Nah Dari situlah nanti Kebijaksanaan itu Dibangun Dan dipahami Dan bahkan Berkembang Jadi dasar-dasar ini Patut untuk dipahami Nanti kita akan melihat Perkembangannya Dalam kitab-kitab Kebijaksanaan Yang pertama Kita akan melihat Kitab Amsal Ini kitab Amsal ini Salah satu Kitab kebijaksanaan Yang paling awal Targetnya siapa Gitu ya Atau tujuannya apa Amsal ini Ditujukan untuk Mendidik Gitu ya Anak-anak muda Beserta didik Kearah keutamaan Hidup yang lebih baik Jadi Kitab Amsal itu Saya membayangkan Seperti diktat Anak SMA Gitu ya Jadi anak-anak SMA Ini didik Untuk punya Kebijaksanaan Lalu dibuatlah Kitab Amsal itu Jadi awalnya Memang ini Untuk anak muda Motivasi mendidik Peserta Didik Atau maksudnya Murid-murid ini Untuk punya Kebijaksanaan Jadi kalau kita Membaca kitab Amsal Ini salah satu Kitab kebijaksanaan Awal Itu sangat Sederhana Berusaha Untuk mendidik Anak muda Agar dia punya Kebijaksanaan Dalam hidup Semacam Pembekalan Ilmu Refleksi Keterampilan Bagi generasi muda Untuk bisa berhasil Dalam menghadapi Realitas hidup Keseharian Masyarakat Dan dunia Maksudnya apa Anak-anak muda ini Perlu didampingi Perlu disertai Ditemani Agar mereka bisa hidup Di tengah-tengah dunia Yang begitu kompleks Masyarakat Dunia Yang begitu kompleks Nah Jadi apa Kalau kita belajar Dari kitab Amsal Sebetulnya ini adalah Tujuannya sebagai Proses edukasi Jadi Kebijaksanaan itu Perlu dipelajari Agar nanti Anak-anak muda ini Bisa masuk Kedalam masyarakat Dapat bersosialisasi Dengan baik Dan membawa Nilai-nilai positif Dalam hidupnya Ini yang bisa kita lihat Dari kitab Amsal Dan secara umum Bisa ditemukan nanti Di bab satu Kita akan baca Contoh Amsal Amsal Salomo bin Daud Raja Israel Untuk mengetahui Hikmat dan didikan Untuk mengerti Kata-kata yang bermakna Untuk menerima didikan Menjadikan pandai Serta kebenaran Keadilan Kejujuran Untuk memberikan Kecerdasan Kepada orang yang Tak berpengalaman Jadi Kitab Amsal ini Ditujukan bagi mereka Yang tak berpengalaman Maksudnya siapa? Anak-anak muda itu Nah Baiklah orang bijak Mendengar Maksudnya apa? Orang-orang yang sudah Lebih tua Gitu ya Dan pengetahuan Serta kebijaksanaan Kepada orang muda Dari ayat 4 Lalu baiklah Orang bijak mendengar Walaupun kita sudah Dewasa Sudah tua Bukan berarti kita Tidak bisa membaca Kitab Amsal ini Tapi apa? Dengarkan apa yang Dikatakan Amsal Biarlah Anda Menambah ilmu Dan baiklah orang yang Berpengertian Memperoleh bahan Pertimbangan lagi Jadi lihat Jadi sebetulnya Amsal tidak hanya Untuk anak muda Memang betul Tujuan utamanya Anak-anak muda Tapi Amsal itu Amsal itu juga Ingin mengajak Siapapun Bahkan orang-orang Yang lebih dewasa Yang lebih tua Untuk mendengarkan lagi Kebijaksanaan Kebijaksanaan Sederhana Di dalam Amsal Lalu nanti Intinya apa Sebetulnya Takut akan Tuhan Adalah permulaan Pengetahuan Tetapi orang bodoh Menghina Hikmat dan didikan Ini Maksudnya apa? Jadi sebetulnya Amsal itu Mengatakan apa? Kebijaksanaan itu Intinya satu Takut akan Tuhan Maksudnya apa? Bukan Tuhan itu Menakut-nakuti Tuhan itu Sangat menakutkan Bukan Tapi ini adalah Ungkapan mereka Pada waktu itu Percayalah pada Tuhan Jadi orang ditanya Apakah kamu Takut akan Tuhan? Itu pertanyaan sederhana Maksudnya apa? Apakah kamu Percaya sama Tuhan? Oh iya saya percaya Oh iya saya takut akan Tuhan Nah itu maksudnya Jadi Amsal ini Menjidik anak muda Untuk takut akan Tuhan Maksudnya apa? Agar dia Percaya sama Tuhan Nah disana nanti Ketika ada relasi Antara manusia dan Tuhan Ternyata relasi itu Tidak baik-baik saja Kadang manusia itu Berbuat gegabah Anak-anak muda Biasa Berbuat dosa Jatuh Nah akhirnya apa? Maka datanglah Pembalasan di bumi Anak-anak ini Diajarkan Kalau kamu berbuat dosa Berbuat salah Kamu harus menanggung Konsekuensinya Ada pembalasannya Bahkan saat ini juga Pembalasan di bumi Jadi ini sebetulnya Dua langkah Yang ditempu oleh Pengamat kehidupan Orang bijaksana Dalam kitab Amsal Jadi sebetulnya Kitab Amsal itu Ingin berbicara Begini Kalau saya melihat Dari pengalaman saya Sejauh ini Kalau kamu tidak Mengikuti kata-kata saya Ini kan orang bijaksana Amsal itu Yang menulis kitab ini Percayalah sama saya Yang sudah berpengalaman Dalam hidup Anak-anak muda Ini kan tujuannya Anak-anak muda Kalau kamu berbuat baik Hidupmu akan bahagia Tapi kalau kamu Tidak serius Pakai konteks sekarang Lalu kamu ingin pintar Yang tidak masuk akal Oke lah Bisa belajar Mandiri Bisa belajar Autodidak Ya tidak ada masalah Tapi misalkan Dia sudah sekolah Tapi tidak pernah masuk Bagaimana mau lulus Bagaimana kamu bisa lulus Kalau kamu tidak mau Pernah masuk ke dalam kelas Ikut pelajaran Ikut ujian Mengerjakan tugas Berarti apa? Ada sebab-akibat Karena kamu tidak masuk sekolah Maka kamu tidak lulus Itu ada sebabnya Dan ada akibatnya Dua-duanya harus kita Kita terima Karena saya tidak pernah Masuk sekolah Ya berarti saya tidak bisa lulus Dalam kuliah-kuliah saya Atau sekolah saya Lalu membuat Sebuah kesimpulan teologis Maksudnya apa? Kalau begitu Siapa yang menjamin Semua ini bisa berjalan Secara adil? Kan orang bertanya-tanya Lah Romo misalkan gitu ya Lalu bagaimana ya Kalau Saya berbuat baik Saya akan mendapatkan kebaikan Kalau saya berbuat jahat Saya makan Saya harus Apa Menerima Penderitaan itu Akibat Ulah saya sendiri Lalu Sang Sang bijaksana mengatakan Allah lah yang akan menjamin Jadi semuanya itu Berasal dari Allah Percaya Allah akan adil Nah ini gambaran dari Kitab Amsal Jadi dia menemukan polanya Lewat pengalaman Lewat pengamatan Ada pola Kausalitas Gitu ya Ada hukum Universal Korelasi Kalau Bahkan dia Menyimpulkan ini Orang rajin Akan kaya Yang malas Akan miskin Tapi lewat mana Lewat verifikasi Orang mulai menerima hukum Gitu Kalau kamu ingin bekerja Bekerjalah Kalau kamu ingin mendapat Penghasilan Ya bekerjalah Dengan serius Kalau tidak Ya bagaimana Kamu bisa mendapatkan Penghasilan Tapi ini Lihat ya Ibu bapak Ini adalah Ajaran untuk Anak muda Jadi Diajarkan dengan Sangat sederhana Kalau kamu Tidak mau Mendapatkan apa-apa Ya gak apa-apa Gak usah kerja Gak masalah Tapi kalau kamu Mau makan Ya bekerjalah Tidak hanya Tidur-tiduran Saja di rumah Jadi disini Kita bisa melihat Bahwa Pada akhirnya Nanti Kamu percaya saja Allah akan menjamin Itu semua Dia yang menciptakan Hukum tersebut Meletakkan itu Di dunia ini Sebagai hukum Universal Dan hukum itu Dijaganya Tapi lihat Hati-hati Allah tetap Berdaulat atas Hukum atau aturan Dikiptakannya Bukan kita Yang menjadikan Kita kaya Melainkan Allah lah Susah payah Tidak akan Menambahi Apa-apa Jadi maksudnya Ini dia ingin Mengatakan begini Kalau kamu sudah Berusaha Lalu kamu jangan Merasa paling sombong Oh ini semua Berkat aku Jangan lupa Allah yang punya Kuasa Berusaha Sekeras Apapun Tapi kalau Allah Tidak berkenan Tidak akan terjadi Jadi jangan Pernah sombong Kekuatanmu itu Tidaklah Bukan apa-apa Kita lihat Ibu Bapak Ini lagi-lagi adalah Ajaran untuk Anak muda Nah dari sanalah Nanti muncul reward Dan punishment Orang baik Akan mendapatkan Kebaikan Orang jahat Akan mendapatkan Punishment Akan mendapatkan Hukuman Jadi ini Sebetulnya Ide dasar Dari kitab Amsal Untuk mengajarkan Sesuatu Yang sederhana Kepada anak-anak muda Orang mengatakannya Ini sebagai Retributif Justice Ada reward Ada punishment Dimana Keadilan itu Diletakkan Pada penerapan Ganjaran Menitik beratkan Pada ganjaran Dikatakan Dikatakan Di sana Norma Atau Prinsipnya Tiap Orang benar Akan Sejahat Tetap Orang jahat Akan malang Gitu saja Tapi Persoalannya Ada masalah Di sini Sebetulnya Jadi Masalah Ketika Hukuman Atau Hukum Pembalasan Ini Hubungan Sebab Akibat Ini Dimutlakkan Semua Akan Terjadi Seperti Apa Yang Dibayangkan Manusia Jangan Lupa Allah Masih Punya Kuasa Itu Yang Harus Dipegang Jadi Bisa Dimutlakkan Begitu Saja Lalu Apa Yang Tertulis Dipandang Sebagai Sebuah Janji Oh Oke Kalau Saya Bekerja Keras Maka Saya Mendapatkan Banyak Kata Siapa Belum Tentu Nah Dan Ini Merupakan Menjadi Masalah Ketika Ada Pola Pikir Tidak Lagi Berpendangan Bahwa Pembalasan Itu Nanti Ada Di Akhirat Seperti Yang Ada Dalam Bentuk Sastrawi Nubuat Nubuat Para Nabi Misalkan Tetapi Yang Dilihat Adalah Pembalasan Saat Ini Konsekuensi Langsung Ditanggung Dan Dirasakan Maksudnya Apa Sederhana Saja Kalau Saya Berbuat Jahat Dan Saya Tetap Bahagia Lihat Berarti Kan Tidak Ada Masalah Kalau Begitu Ya Sudah Berbuat Jahat Saja Konsekuensinya Harus Ditanggung Saat Ini Dirasakan Saat Ini Juga Pembalasan Saat Ini Juga Tapi Melupakan Bahwa Setelah Kehidupan Itu Masih Ada Lagi Nanti Kehidupan Di Akhirat Nanti Nah Ini Tapi Sederhananya Sederhana Ibu Bapak Amsal Ingin Mengatakan Berbuat Baiklah Maka Hidup Makan Baik Kalau Tidak Baik Untuk Mendidik Anak Muda Itu Yang Pertama Amsal Nah Lalu Muncullah Kitab Ayub Dari Sana Ayub Itu Mempersoalkan Amsal Kalau Saya Melihat Ini Berkembang Ibu Bapak Tadi Kita Melihat Amsal Itu Memang Untuk Anak Muda Ayub Agak Sedikit Lebih Kompleks Ayub Mengatakan Begini Kalau Saya Lihat Dari Pengalaman Hidup Saya Kompleksitas Hidup Saya Selama Ini Puluhan Tahun Dia Mengatakan Begini Ayub Kayaknya Gak Kayak Gitu Hidup Gak Sesimpel Itu Saya Melihat Orang Yang Begitu Baik Menderita Yang Jahatnya Setengah Mati Malah Bahagia Ada Dia Mengatakan Orang Yang Super Kaya Korupsi Misalkan Terjadi Di penjara 3-4 Tahun 5 Tahun Keluar Tetap Kaya Uangnya Gak Habis Habis 7 Turunan Misalkan Begitu Saya Misalkan Simbok Simbok Ibu Yang Di Pasar Sederhana Bangun Pagi Jam 2 Jam 3 Jualan Di Pasar Hidupnya Kayak Gitu Gitu Aja Kata Siapa Mereka Tidak Bekerja Keras Mereka Bangun Pagi Tapi Hidupnya Juga Menderita Ayub Mengatakan Hidup Tidak Sesimpel Itu Hidup Tidak Sesimpel Yang Dikatakan Oleh Amsal Yang Baik Akan Bahagia Yang Jahat Akan Menderita Nah Ayub Menunjukkan Nanti Kita Akan Bisa Melihat Ayub Itu Kurang Baik Apa Baik Sekali Bahkan Tidak Pernah Apa Ya Tanda Kutip Bahkan Tidak Pernah Jatuh Dalam Dosa Saat Sangat Taat Pada Allah Tapi Dia Menderita Jadi Kitab Ayub Itu Ingin Mengkritik Kitab Amsal Amsal Oke Itu Ada Benarnya Tapi Tidak Seperti Itu Kehidupan Itu Nah Ayub Mulai Sang Kebijaksanaan Ini Mulai Melihat Oh Hidup Itu Tidak Sesimpel Itu Hidup Itu Lebih Kompleks Saya Sudah Berjuang Keras Mati Matian Kalau Mahasiswa Belajar Berbulan Bulan Ujian Saya Tidak Lulus Eh Teman Saya Hanya Belajar Semalam Lulus Tuhan Dimana Keadilan Kadang-kadang Kita Bisa Merasakan Seperti Itu Tuhan Tidak Adil Itulah Kehidupan Ayub Ingin Mengkritik Amsal Kok Sesederhana Itu Kebijaksanaan Nah Ini Ayub Mulai Mengkritik Hal Itu Nanti Mulai Muncul Kalau Kita Baca Ceritanya Saya Nggak Menjelaskan Detil Tentang Ayub Tapi Nanti Ada Cerita-cerita Tentang Bagaimana Ayub Itu Akan Menderita Di Awal-awal Babnya Lalu Seluruh Hartanya Anak-anaknya Habis Hilang Dalam Sekejap Lalu Nanti Dia Berbicara Dengan Eli Fas Itu Sahabat Sahabat Nanti Eli Memberikan Nasihat Hampir Semuanya Orang-orang Di sekitar Ayub Mengatakan Ayub Kamu Menderita Pasti Kamu Pernah Berbuat Salah Berbuat Dosa Ayub Mengatakan Nggak Pernah Sedikitpun Dan Itu Benar Bahkan Dia Sampai Tanda Kutip Mengajukan Banding Kepada Allah Saya Nggak Terima Kalau Saya Dikatakan Saya Berdosa Saya Tidak Tidak Pada Lalu Ayub Mengatakan Aku Ingin Bertemu Dengan Allah Dia Berdebat Dengan Allah Dia Mengatakan Allah Aku Nggak Kayak Gitu Aku Nggak Sejelek Itu Aku Bahkan Sangat Taat Padamu Mengapa Aku Menderita Nah Yang Menarik Ibu Bapak Allah Pun Tidak Menanggapi Apa Kalau Kita Baca Detil Nanti Di ayat Ayat Terakhir Di Bapak Terakhir Allah Itu Tidak Tidak Membela Diri Allah Tidak Mengatakan Oh Ayub Aku Adil Enggak Ayub Allah Hanya Mengatakan Dia Menjelaskan Menarasikan Cerita Saja Dia Tidak Membela Diri Allah Mengatakan Begini Ayub Kamu Tau Enggak Yang Menciptakan Bumi Ini Siapa Yang Menciptakan Matahari Bumi Dan Semuanya Kehidupan Ini Siapa Jadi Sebetulnya Allah Hanya Menyampaikan Apa Yang Dia Lakukan Terhadap Dunia Ini Dia Yang Menciptakan Semuanya Lalu Ayub Terkesan Oh Iya Benar Benar Kamu Yang Menciptakan Semuanya Kamu Yang Apa Kamu Yang Merancam Ini Semua Kenapa Aku Tidak Tidak Percaya Kurang Percaya Oke Dia Akhirnya Bertobat Tanda Kutip Oke Aku Percaya Akan Keadilan Kebijaksanaan Di Akhir Cerita Ayub Mendapatkan Kembali Semuanya Anak Anaknya Hidup Lagi Harta Hartanya Kembali Lagi Tapi Kisah Ini Ingin Mengatakan Apa Bahwa Ternyata Ada Orang Baik Itu Menderita Bahkan Allah Tidak Membela Diri Ketika Dia Didebat Sama Ayub Nah Itulah Kehidupan Kadang-kadang Kita Tidak Tahu Tapi Yang Menarik Adalah Ayub Tetap Percaya Sama Allah Bahkan Ketika Dia Berdebat Tanda Ketika Dia Ingin Naik Banding Ke Allah Ayub Tidak Berdosa Sama Sekali Ayub Tetap Percaya Sama Allah Dan Ayub Tidak Menghina Allah Satu Katapun Walaupun Dia Tidak Paham Akan Penderitaan Yang Dia Tanggung Jadi Ayub Ini Ingin Mengatakan Apa Lihat Kebijaksanaan Itu Tidak Semudah Yang Dibayangkan Amsal Tidak Sesimpel Yang Dibayangkan Amsal Orang Baik Pun Bisa Menderita Orang Jat Bisa Sangat Bahagia Di Dunia Ini Tetapi Yang Penting Apa Kalau Kamu Tetap Baik Kamu Ikut Allah Sesulit Apapun Hidupmu Tetap Percayalah Pada Allah Karena Allah Itu Melampaui Segalanya Itu Yang Disampaikan Oleh Ayub Saya Lanjut Lagi Slide Saya Jadi Ini Asal Usul Penulisan Ayub Dia Tidak Percaya Begitu Saja Antara Tindakan Ganjaran Tadi Dapat Reward Dan Punishment Hidup Itu Tidak Sesedera Sesederhana Nah Jadi Pandangan Kritisnya Mulai Dipakai Ayub Ini Lalu Yang Ketiga Muncul Lagi Pengkotbah Pengkotbah Ini Menarik Ibu Bapak Saya Akan Cepat Saja Pengkotbah Ini Melihat Lagi Kompleksitas Hidup Ini Yang Terbatas Saya Akan Menyimpulkan Gitu Saja Ya Secara Singkat Waktu Kita Tidak Banyak Pengkotbah Mengatakan Begini Hidup Ini Absurd Intinya Apa Saya Akan Cepat Dia Mengatakan Begini Kalau Kamu Baik Kalau Amsal Mengatakan Baik Kamu Akan Bahagia Jahat Kamu Menderita Ayub Mengatakan Tidak Sesimpel Itu Kadang Orang Baik Itu Menderita Orang Jahat Itu Bahagia Lalu Pengkotbah Mengatakan Begini Dia Mengatakan Begini Ah Enggak Hidup Itu Absurd Dia Belang Bahkan Dikatakan Dipengkotbah Di Ayat Ayat Pertama Mengatakan Hidup Ini Sia Sia Maksudnya Apa Lah Kamu Menjadi Orang Baik Menjadi Jahat Mau Kaya Mau Miskin Mau Pinter Mau Enggak Pinter Akhirnya Kamu Mati Semua Selesai Absurd Hidup Ini Kamu Bahagia Silahkan Mau Menderita Silahkan Mau Kaya Silahkan Miskin Silahkan Pinter Silahkan Enggak Pinter Pun Enggak Apa Kenapa Karena Hidup Ini Absurd Kenapa Kita Semua Akan Mati Lalu Apa Semua Itu Sia Sia Belaka Apa Yang Kamu Cari Kepintaran Itu Akan Hilang Dengan Sekejap Ketika Kita Mendapatkan Sesuatu Yang Membuat Kita Pikun Misalkan Lupa Semuanya Apa Yang Kamu Pelajari Saya Belajar Dulu Waktu SFA Biologi Tentang DNA Tentang Virus Tentang Ilang Ibu Bapak Saya Gak Tentang Kromosom Dan sebagainya Sudah Lupa Semua Hipotalamus Masih Ingat Tapi Ilang Apa Intinya Dari Hipotalamus Otak Dan sebagainya Saya Belajar Waktu SFA Lupa Semua Saya Apa Absurd Kamu Ngapain Belajar SFA Kayak Susah Susah Akhirnya Ilang Semua Pertama Mengatakan Gitu Hidup Ini Absurd Sia Sia Semua Ada Maknanya Dia mengatakan Begini Kalau dalam Bahasa Ibrani Hevel Sia Sia Itu Hevel Hevel Itu Uap Uap Atau Asap Bayangkan Orang Rokok Dia Mengatakan Hidup Seperti Asap Kalau Orang Rokok Membayangkan Orang Rokok Asap Ada Tapi Lama-lama Ilang Ada Tapi Ilang Rokok Lama-lama Habis Ilang Hidup Seperti Itu Sudah Selesai Hevel Hevel Asap Uap Hidup Kita Seperti Uap Seperti Asap Yang Hilang Begitu Saja Tapi Yang Menarik Ibu Bapak Nggak Bisa Sembarangan Mengatakan Hidup Ini Sia Sia Maksud Maksudnya Maksudnya Hanya Orang-orang Tertentu Yang Bisa Mengatakan Hidup Itu Sia Sia Nah Ini Karena Pengkot Bayi Gambarannya Menurut Itu Orang Yang Sudah Tua Yang Sudah Punya Banyak Pengalaman Usianya Sudah Lansia Sudah Makan Aslam Hidup Kehidupan Yang Begitu Banyaknya Dia Inilah Yang Boleh Mengatakan Hidup Itu Sia Contoh Contoh Seorang Mahasiswa Belum Selesai Mengerjakan Skripsi Dia Gak Bisa Mengatakan Oh Skripsi Itu Sia Sia Skripsi Itu Hefe Uwap Atau Asap Gak Boleh Seorang Mahasiswa Bisa Mengatakan Skripsi Itu Sia Sia Kalau Dia Sudah Mengerjakan Skripsi Lalu Dia Mengerjakan Dengan Sungguh Sungguh Lulus Menulis Skripsinya Dengan Nilai 100 IPK 4,00 Nah Itu Boleh Motulnya Apa Dia Sudah Melewati Itu Semua Dengan Sempurna Dia Mengatakan Ternyata Skripsi Itu Sia Sia Hanya Itu Yang Boleh Mengatakan Berarti Apa Kalau Kita Tidak Pernah Serius Dengan Hidup Kita Kita Tidak Boleh Mengatakan Hidup Saya Sia Sia Misalkan Disini Ada Romo Sindus Sindunata Dia Seorang Wartawan Penulis Sastrawan Di Komunitas Saya Dia Pernah Mengatakan Begini Di Meja Makan Saya Nulis Banyak Buku Tulisan Di Kompas Juga Banyak Sekali Dia Nulis Dia Mengatakan Sekarang Apa Yang Saya Tulis Sia Sia Itu Betul Kalau Romo Sindu Yang Mengatakan Itu Itu Boleh Tapi Kalau Saya Mengatakan Menulis Itu Sia Sia Saya Nulis Saja Nggak Ada Nggak Ada Apanya Dengan Romo Sindu Kalau Saya Bukan Penulis Handal Tidak Terkenal Bukan Seseorang Yang Betul-betul Jago Menulis Pengdiraan Kayaknya Nggak Masuk Akal Saya Mengatakan Menulis Itu Sia Sia Nggak Boleh Bukan Hak Saya Untuk Mengatakan Menulis Itu Sia Sia Enggak Jadi Ketika Mengatakan Pengkotbah Hidup Itu Sia Sia Itu Mengandai Kenapa Hidup Itu Dihidupi Dengan Sungguh Sungguh Hidup Itu Dihidupi Dengan Jatuh Bangunnya Dengan Serius Memang Absur Pada Akhirnya Kita Akan Mati Tapi Kalau Kita Tidak Sungguh Sungguh Dalam Hidup Kita Nggak Boleh Mengatakan Hidup Itu Sia Ini Pengkotbah Saya Nggak Akan Lanjut Lagi Ini Ada Banyak Penjelasannya Lalu Bagaimana Dia Mengatakan Udahlah Kalau Kamu Orang Baik Atau Orang Jahat Pada Akhirnya Mati Ya Sudah Kalau Gitu Apa Idenya Apa Enjoyment Menikmati Hidup Ini Nanti Dia Mengatakan Ya KSPDM Railah Hidupmu Saat Ini Tapi Bisa Menjadi Dua Kemungkinan Bisa Menjadi Baik Bisa Menjadi Jahat Orang Bisa Mengatakan Begini Ya Sudahlah Saya Hidup Saat Ini Ya Sudah Kalau Gitu Saya Hura Hura Saja Dengan Hidup Ini Saya Tidak Akan Menggunakan Hidup Ini Karena Absur Kok Hidup Ini Sudahlah Saya Tidak Mau Memaknainya Itu Malah Menjadi Kegagalan Sebetulnya Tapi Kalau Kita Menikmatinya Dengan Baik Oh Iya Saya Hidup Sekali Dan Juga Mati Sekali Kita Tidak Bisa Mati Dua Kali Sekali Ya Mungkin Ada Orang Yang Pernah Mati Lalu Hidup Lagi Saya Ingin Mengatakan Selagi Kita Masih Hidup Gunakan Hidup Kitu Dengan Baik Saat Ini Detik Ini Juga Jangan Nunggu Besok Jadi Enjoyment Menikmati Carpe diem Mengambil Hari Itu Dengan Sungguh Berbuat Baik Berhadapan Dengan Kegagalan Menikmati Raja Ini Kata Pengkotba Rejoice In Life Kenapa Ya Itulah hidup Kadang-kadang Kita gagal Kadang-kadang Kita jatuh Kadang-kadang Kita menderita Sedih Nangis Itu bagian Dari hidup Bahkan Kalau kita Mengatakan Kok Saya sedih Saat ini Saya mengatakan Bersyukur Untung Anda sedih Kalau enggak Mungkin Anda Robot Jadi Bersuka Citalah Saat ini Rejoice In Life Ini Pengkotba Dalam segala usaha yang dilakukan dengan diri payah di matahari selama hidup yang pendek Kepadanya sebab itulah bahagianya Setiap orang yang dikarunialah kekayaan harta benda kuasa untuk menikmatinya Untuk menerima bahagianya Dan untuk bersuka kita dalam diri payahnya Juga itu pun karunia Allah Tidak sering ia mengingat umurnya Karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya Jadi ini menarik pengkotba Sudahlah Bahagialah dengan hidupmu Karena memang hidupmu itu absurd Kamu ingin bahagia Ingin sedih Kamu sedang sedih Sedang bahagia Atau sedang menderita Atau sedang Enggak tahu Apapun Nikmatilah Karena itu bagian dari hidup Nanti kalau kita gak bisa lagi merasakan itu Aneh juga ibu bapak Mungkin waktunya kita Menghadap Tuhan Oke baik gak apa-apa Tapi semasa kita masih bisa hidup gitu ya Bernafas Gunakan dengan sebaik-baik Karena itulah hidup kita Yusuf bin Sirat Gak sedikit berbeda Nah Yusuf bin Sirat Ini juga seperti Amtal Gitu ya Tapi ini Untuk kaum muda juga Tapi sekarang kontesnya agak beda Ini sekitar abad kedua sebelum masyai Mulai Helenisme Itu Globalisasi terjadi Budaya Yunani itu Masuk ke Israel Masuk ke Jerusalem Ilmu pengetahuan berkembang pesat Orang itu berjumpa Dari berbagai macam negara Bagian gitu ya Kerajaan Pada waktu itu Dan menjadi sebuah Kota Jerusalem waktu itu Global Kalau sekarang kita pakai bahasa Inggris Mereka pakai bahasa Yunani Ilmu pengetahuan berkembang Disana pun berkembang Lalu Seorang guru di Jerusalem Dia mengatakan begini Dia buka sekolah Lalu yang datang itu Murid-muridnya ini Bukan orang-orang sederhana Orang-orang hebat semua Bapak-bapaknya Atau orang tuanya Itu adalah pemimpin Kota Jerusalem Pemimpin agama Pemimpin politik Militer Orang-orang terkenal Seperti bupati Anak-anak Oh ya Kalau kita sekarang Anak bupati Anak wali kota Gubernur Semuanya datang ke situ Dia bingung lah Ini Anak-anak orang hebat Sekarang ini Semua ini Anak-anak orang hebat Ini di depan saya Di Jerusalem Lalu Putra Sirak Ini Yesus bin Sirak Ini nama orang Dia berpikiran lah Ini orang-orang ini Ngapain sekolah disini Bingung dia Ini mau dikasih apa Ini ya Anak-anak ini Kemungkinan besar Nanti kalau udah dewasa Ya meneruskan Bapak ibunya Jadi pemimpin Kota ini Menjadi pemimpin Gak tahu Perdagangan Ekonomi Militer Politik Lalu Yesus bin Sirak Mikir Ini bingung Ini gimana ya Kasih apa Ini ya Nah Dia lalu mencetuskan Kalau saya kasih Pelajaran yang lainnya Kayaknya Gak berguna Lebih baik apa Kebijaksanaan Dia bilang Seorang pemimpin Nantinya Anak-anak muda ini Akan menjadi pemimpin Dia butuh kebijaksanaan Lalu Yesus bin Sirak itu Seperti membuat Diktat lagi Tapi konteksnya Sekarang berbeda Dari Amsal Ini sekarang Konteksnya globalisasi Ilmu pengetahuan Berkembang Orang udah bertemu Dengan banyak orang Dari berbagai kalangan Pada abad kedua itu Helenisme itu Lalu Apa yang menjadi pokok Dia mengatakan begini Oke lah Duniamu bisa menjadi Modern sekarang Berkembang Tapi satu Jangan murta Gitu Maksudnya apa Jangan lupa Tradisimu Nanti isinya apa Tentang Torah Ingat loh Tradisimu Semangatnya Seperti nabi-nabi Berkobar-kobar Gayanya Gaya sastrawi Kitab-kitab kebijaksana Kitab-kitab kebijaksana itu Biarnya ditulis dengan Sangat indah Penuh dengan Sastra Puitis Dan sebagainya Jadi dia ingin mengatakan Jadi dia ingin mengatakan begini Kalau kamu ingin Menjadi orang bijaksana Di tengah-tengah dunia Yang begitu modern Satu Jangan Murta Murta dalam arti apa Jangan lupa Tuhan Dan ingat tradisi Bahwa kamu orang Yahudi Dan kamu harus memegang Tradisi-tradisi itu Yaitu Torah Nabi-nabi Kebijaksanaan Jadi hanya itu Di tengah-tengah Tantangan Dunia yang begitu Maju saat ini Ingat anak-anak muda Ini Anak-anak muda lagi Ini yang ditulis Untuk tetap Memegang tradisi Jangan lupa Tuhan Itu yang disampaikan Oleh Yesus bin Sirah Sebetulnya Konteksnya tadi ya Helenisme itu Jadi ini Menghadapi Helenisme Anak-anak muda ini Di Di apa ya Didorong untuk Jangan lupa berdoa Tindakan devotif Hormat kepada orang tua Jangan lupa Orang-orang yang miskin Dan seterusnya Lalu bangga Terhadap nenek moyang Mewujudkan pendidikan Formal Sekolah Jadi lihat ya Yesus bin Sirah itu Kayak dunia kita saat ini Seorang guru Yang menanamkan Kebaikan-kebaikan Bagi murid-muridnya Hormat sama orang tua Tetap berdoa Lalu juga pelayanan Kepada mereka Yang kekurangan Bangga ya Sama nenek moyangmu Jangan melupakan Mereka Dan seterusnya Jadi Betul-betul berbicara Tentang memegang tradisi Tapi yang positif Yang baik Dan ini untuk Apa ya Untuk menjadi Pegangan hidup Anak-anak muda Di tengah-tengah Dunia yang modern Ini Yesus bin Sirah Lalu nanti isinya Ibu bapak bisa baca sendiri Nanti kembali lagi Mengingat bapak-bapak bangsa Abraham Dan seterusnya Sekarang tidak akan Berbicara tentang Iman Ketaatan Ketetiaan Semua ada di situ Nah Ini mengatakan Kayaknya Mulai percaya Dengan adanya Kehidupan Setelah kematian Saya akan Menyingkat saja Ini Seorang Kendikiawan Yahudi Hellenis Maksudnya Orang yang Sudah maju Berpendidikan Yahudi dan Yunani Tahu kebudayaan Dua-duanya Saleh pada hukum Taurat Tapi dia tinggal Di Alexandria Alexandria Kalau tidak salah Mesir sekarang Mahir dalam tulisan Puisi Filsafat Alkitab Jadi lihat ya Ibu bapak Ini orang pintar Pinter sekali Nah Dia mengatakan Begini Kalau pengkodba Mengatakan Oke Hidup nanti Absur Kita mati Kalau Ini Kebijaksanaan Salomo Mengatakan Begini Oh Kalaupun kita mati Sebetulnya Kita masih bisa hidup lagi Setelah itu Nah Tapi persoalannya Adalah Ya oke Baik Kalau gitu Setelah kita mati Kita akan hidup lagi Ada Ada harapan Setelah kematian Masih ada Kekuatan Kehidupan Setelah kematian Kematian bukanlah Akhir dari segala-galanya Tapi pertanyaannya sekarang Kebijaksanaan Salomo itu Mengatakan ini Sebetulnya Mati muda Dan mandul Nah Ini persoalan Sederhana Sebetulnya Tapi ini yang Ingin ditanggapi oleh Kebijaksanaan Salomo Dia mengatakan Begini Oke Orang Setelah mati Dia akan hidup lagi Tapi persoalannya adalah Ada orang Mati muda Itu yang pertama Yang kedua Ada orang yang Mandul Tidak punya anak Maksudnya apa Persoalan Dua persoalan Sederhana ini Ingin Menunjukkan sesuatu Sebetulnya Pada saat itu Pada lingkungan Atau budaya Pada waktu itu Mengatakan begini Kalau kamu mati muda Berarti kamu berdosa Dosamu terlalu banyak Akhirnya kamu Tidak bisa hidup lama Akhirnya kamu mati Itu yang pertama Yang kedua Mandul Kalau kamu tidak bisa punya anak Berarti kamu itu Berdosa juga Tapi kebijaksanaan Salamu Ini singkatnya Saya akan mengatakan Dia melawan itu semua Dia mengatakan begini Betul Setelah kematian Ada kehidupan Tetapi Kebijaksanaan Seseorang Tidak dihitung Dengan umurnya Dia mau umur Sepuluh tahun Lima belas Dua puluh Tiga puluh Empat puluh Lima puluh Nampul Tujuh puluh Lapan puluh Sembilan puluh Enggak peduli Itu hanya umur Hanya usia Hanya angka Tapi kebijaksanaan Itu ditentukan oleh Kualitas seseorang Walaupun dia muda Mungkin lebih bijaksana Dari yang usia Enam puluh Tujuh puluh Lapan puluh Sembilan puluh Bisa saja Tapi juga bisa mengatakan Yang usia lansia Lapan puluh Sembilan puluh Satu itu lebih Lebih bijaksana Mungkin sekali Dengan yang usia muda Mungkin sekali Karena dia punya Begitu banyak pengalaman Dan dia belajar Dari pengalaman hidupnya Menjadi bijaksana Jadi persoalannya Bukan usia Bukan angka Tapi apa Kualitas seseorang Usianya berapapun Dia bisa Lebih bijaksana Jadi lihat Ibu bapak Saya pernah Menemui Jadi seorang Anak yang Konflik Dengan orang tuanya Anaknya Sudah minta maaf Padahal Ibu bapak Kalau saya tahu Ceritanya Detil Sangat detil Saya tahu persis Ceritanya Yang salah Orang tuanya Tapi orang tuanya Tidak mau mengakui Kesalahan Dan pokoknya Bertengkar Terus Ya akhirnya Sudah bertahun-tahun Tidak ada kontak Saya bilang begini Kalau orang tuamu Tidak mau menerimamu lagi Ya gak apa-apa Gak masalah Yang penting Kamu sudah bijaksana Datang ke rumah Minta maaf Kamu bahkan Apa Sampai Apa ya Salah Tanda kutip Merendahkan dirimu Di hadapan orang tuamu Tapi kalau orang tuamu Gak berubah Gak apa-apa Kebijaksanaan Bukan ditentukan Dia yang lebih tua Atau Dia yang melahirkan kamu Gak ada Enggak Sama sekali Kita menghormati Orang tua Iya Tapi Belum tentu Orang tua Lebih bijaksana Dari anaknya Saya mengatakan Udah Gak apa-apa Kamu sudah berusaha Sebaik mungkin Sebagai seorang anak Orang tua punya pandangan sendiri Terserah mereka Tapi saya ingin mengatakan Apa Ibu Bapak Kebijaksanaan Tidak ditentukan oleh usia Ini yang ingin dibahas Oleh kebijaksanaan Salomo Begitu juga Orang mandul Maksudnya Tanda kutip Tidak punya anak Seseorang yang tidak punya anak Pada waktu itu Dikatakan Kita melihat contohnya Seperti Elisabeth Lalu yang Hana Misalkan di Perjanjian lama Dan seterusnya Banyak contoh-contoh Kita melihat Bahwa Perempuan-perempuan Yang tidak punya anak Pada waktu itu Mereka akan Menyalahkan dirinya Suaminya mungkin Juga merasa Bersalah Berdosa juga Tapi yang Kena itu Biasanya perempuannya Secara struktural Kultural Mereka seringkali disalahkan Kamu punya salah apa dulu Kok sampai gak punya anak Kebijaksanaan Salomo Menentang itu Oh gak bisa Seseorang itu Bijaksanaan Tidak ditentukan Dia bisa punya anak Atau enggak Itu hanya persoalan Tuhan memberikan Atau tidak Atau mungkin juga Ada persoalan fisik Penyakit yang saya punya Mungkin bisa saja Tapi bukan berarti Saya tidak bijaksana Saya sakit pun Itu bukan berarti Menghalangi saya Menjadi orang yang bijaksana Tidak ada satu hal pun Yang membuat kita Tidak bisa Menjadi bijaksana Nah Kebijaksanaan Salomo Ingin Apa ya Menantang orang Pada waktu itu Gak kayak gitu Melihat kebijaksanaan itu Tidak hanya dilihat Dari hal-hal yang Tampak dari luar saja Kaya Atau dia berhasil Sukses Atau dia bijaksana Oh enggak Belum tentu Belum tentu Kebijaksanaan Salomo Ingin mengatakan Kebijaksanaan itu Dilihat dari kualitas Hidup seseorang Dan kita tidak bisa Tidak bisa Menentukan juga Setelah kematian Dia akan ada di surga Atau neraka Kadang-kadang orang Mengatakan Oh nanti dia Tidak bahagia Atau nanti dia bahagia Eh kata siapa Kita gak tahu Ibu Bapak Kehidupan setelah ini Kita gak bisa Menjadi hakim Dan merasa kita Paling benar Orang lain salah Nah Kebijaksanaan Salomo Ingin berbicara tentang itu Sebetulnya Jadi solusinya Keutamaan itu Lebih penting Dari sekedar Punya anak Atau tidak Orang benar itu Akan mendapat istirahat Meskipun mati Sebelum waktunya Maksudnya apa Gak masalah Orang itu mati muda Masih ada kehidupan Kok setelah kematian Bagi orang benar Kematian bukanlah Kata akhir Karena manusia Diciptakan untuk Kebakaan Yang terpenting Bukan usia lanjut Melainkan apa Hidup yang benar Yang bermakna Bahkan dikatakan Dalam kebijaksanaan Salomo 4 ayat 16 Masa muda Yang lekas Sempurna Menghukum umur panjang Orang yang lalim Maksudnya apa Orang muda Yang mati muda Tapi dia bijaksana Itu lebih baik Daripada orang tua Sampai tua pun Dia tidak berubah Sama sekali Menjadi orang yang lalim Gak ada 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 Mengkritisi itu Sebetulnya Nah Kesimpulannya bagaimana Saya akan Menunjukkan Ini jalannya Dari Amsal Dia mengatakan Kalau kamu baik Kamu akan bahagia Kalau rajin Kamu kaya Kalau malas Kamu miskin Ada reward punishment Itu untuk Yang paling awal Lalu berkembang Ayub mengatakan Kalau saya melihat hidup ini Gak sesederhana itu Orang baik pun Bisa Bisa menderita Ternyata Lalu pengkotbah Mengatakan Alah Kamu mau baik Mau menderita Ya pada akhirnya Kamu akan mati Hidup itu sia-sia Karpe diem Nikmati saja Hidupmu saat ini Dalam arti yang positif Ibu Bapak Gunakan waktu Hidupmu ini Dengan sungguh-sungguh Saat ini Detik ini juga Lalu Yesus bin Sirah Melihat Oke Pada akhirnya Hidup kita sia-sia Atau tidak Tapi kita lihat Sekarang Dunia kita penuh Dengan Apa Perkembangan Yang begitu pesat Teknologi mungkin Atau waktu itu Helenisme Semakin modern Ingat anak muda Jangan lupa Jangan murtad Setia dan taat Pada perjanjian Dengan Allah Dan akhirnya Kebijaksanaan Salomo Mengatakan Tenang Kita mau mati muda Mau mati tua Apakah kita mau Punya anak Atau enggak Ingat Tidak hanya sia-sia Hidup ini Tidak hanya absurd Karena setelah kematian Masih ada kehidupan Masih ada harapan Tapi yang terpenting Untuk hidup kita saat ini Apa Hiduplah dengan benar Penuh dengan keutamaan Bukan berarti kita Tidak punya dosa Bukan berarti kita Tidak boleh jatuh Tidak masalah Kita boleh sedih Boleh jatuh Boleh berdosa Tapi yang terpenting Apa Kita belajar dari sana Dan menjadi lebih bijaksana Dan hidup secara benar Mungkin itu ajakan kita Hari ini Dimana kita diajak Untuk selalu berubah Tiap hari Menjadi lebih baik Dan lebih baik lagi Terima kasih Ibu Bapak Saya agak lama Tapi semoga Bisa dijelas Bisa jelas Ini Jadi ada perkembangan Dalam perjanjian lama Tentang kebijaksanaan Hidup tidak semudah Atau Tidak sesederhana Yang kita bayangkan Tapi kita bisa belajar Bahwa hidup ini Betul-betul bermakna Dan belajar dari hidup kita Sehari-hari Terima kasih Saya kembalikan Ke Bu Linawati Terima kasih Terima kasih Terima kasih